Jadi ada kabar bahwa Ubisoft itu digugat karena dugaan budaya pelecehan seksual institutisional Dugaan ini dibuat oleh Serikat Perkeja Perancis atau Perancis Solidaris Informatikos Dan juga ada dua mantan staff dari Ubisoft itu sendiri yang membuat gugatan ini Karena diduga perusahaan raksasa game ini Mereka mengaktifkan atau memberikan toleransi terhadap pelanggaran daripada mengatasi masalah itu Masalah pekerjaan masalah pelecehan seksual institutisional Nah gugatan itu ditunjukkan kepada beberapa orang yang masih aktif yang bekerja di Ubisoft dan mantan pekerja Ubisoft Termasuk mantan manajer Ada mantan manajernya juga gitu yang kena gugat sama Tommy Frank West Wakil Presiden Editorial dan Sergei Haskot, Direktur Kreatif Global Ini termasuk orang-orang petinggi-petingginya cuy Ada tiga ya Ada wakil, ada direktor, ada kepala sumber daya manusia Aduh, mantan manajer ini mantan ya Parah sih Tapi untuk sekarang masih dugaan Selain itu CEO-nya juga kena Tapi bukan karena Gugatan apa Pelicaraan seksual Tapi karena Tanggung jawab Karena dia kan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Ubisoft Karena dia CEO-nya atau pemegangnya Dari Ubisoft itu sendiri Jadi dia juga terkena diawasi Dan harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Ubisoft Di Ubisoft gitu Ya begitulah ini ada suratnya juga Dari Solidaris Solidaris Informatiko Geo Video Ubisoft Deport Deplante Sayang si Ubisoft kalau nggak bisa mengatasi ini Karena Ubisoft itu adalah salah satu Apa ya Raksasa game gitu Producer apa ya Developer Apa Pembuat game Membuat game lah Yang Sangat besar gitu Ubisoft Apalagi kan Kedepan-kedepannya Ubisoft masih ada Beberapa game yang harus dirilis gitu Semoga aja ini Cepat diselesaikan Dan Tidak mengganggu pekerjaan mereka Atas game-game mereka Mereka yang Masih dalam project gitu Hmm Apalagi yang Assassin's Creed Yang baru tuh Aku lupa judulnya apa Katanya akan merilis juga Semoga Cepat selesai lah Dan cepat Berlalu Masalah ini Bukan cuma berlalu Cepat selesai lah Dan masalah Pembudayaan pelecehan seksual ini Sudah teratasi dengan sempurna Di Ubisoft gitu Supaya nggak ada lagi masalah-masalah Yang Berbau Negatif Di Perindustrian game Karena itu bisa mempengaruhi Mempengaruhi game Apa yang akan mereka buat Siapa tau kan Karena itu Game-game mereka Nggak jadi rilis gitu Yang dalam project Kan Anjir gitu Ya begitulah Beritanya Ini dibuat hari Senin kemarin ya Senin Ya Seninnya Baru kemarin kayaknya Hmm Ubisoft Perancis Emang Ubisoft ini berapa cabang sih Kayaknya banyak Kayaknya kayak rockstar kan Banyak cabangnya Ada rockstar England England Atau Inggris Rockstar New York City Rockstar apa gitu Kan Seperti Bully Itu game bully Itu dari rockstar Inggris Dan Kenapa Bully itu Nggak ada lanjutannya Karena katanya Rockstar Inggris itu Telah bubar gitu Padahal sudah dalam project Atau pengembangan Tapi karena rockstar Rockstar yang di Inggris itu Bubar Jadi Mau gimana lagi Game bully nya Sudah nggak di lanjutin lagi Ya begitulah ada kabar-kabar Begitu rumor-rumor nya Jadi Sampai berjumpa Di next video See you next time And goodbye Bye